selamat siang guys jumpa lagi di winpancing nih channel winpancing semoga channel ini juga bisa membantu teman-teman angler semua udah lama nih saya nggak apa namanya bongkar-bongkar material masukin ke YouTube ya channel saya ya karena saya juga agak diburu-buruin terus sama orang hari ini saya coba bongkar nih ada servisan GTX creative power limited ya mereknya GTX nih creative power limited mungkin nih serinya berapa ini udah agak hilang nih ukuran-ukuran seri 5000 nya simanola ini ya kalau disini ada tertawa maksimum maksimum beratnya 22 kg dan yuk kita lihat ya isiannya semuanya sebelahnya nanti baru saya kasih penjelasan oke yang utama memang hidrat 22 kg kita lihat apa sih berat 22 kg dan bisa menahan ya ya oke ya pakai karbontek ya hidratnya ya oke nanti kita bersihin habis bersihin baru nanti saya jelasin videonya ini bongkar dulu ya turut masuk di sepul lagi ini pennya jangan bilang nih pen AC jangan bilang ya masukin sini juga walaupun ada bau-bau karat kita lepas kecepat aja kecepat ya kita bisa tahu dengan seperti garam ya tegak garamnya juga terlihat nanti papi garam ya ini belum terlampau parah nggak papa cuman karun sudah membakuk di dalam buka mur pinion ke kanan ya untuk gitek ya untuk gitek limited ini ke kanan kayaknya yang lain juga supaya nggak jadi sampah kita bersihin dulu deh larinya terjadi sampah di kotak saya sampah garam buat di dapur nih rotornya air rotor ya air rotor nih nih sepul Oh ya di sepulnya juga ada bearing koneknya ditutup nih poni ditutup tapi saya nggak lihat ada sil ya Iya sejak maksimum 22 kg oke ini kecuma nge-nya ini tiga terkas kembali dan menggunakan ponci bintang ya selamat menikmati wah bodinya metal ya teman teman udah garam semuanya gak? ya udah garam semuanya tapi bautnya stainless ya semua bautnya udah stainless nih karena gak karat udah oke jadi pakai dua baut bintang dua baut bintang dua bautnya obeng plus aduh gak hancur lah lihat garamnya sampai bekerak nih jadi perlu banyak peralatan nih guys wah ini banyak peralatan banget beset obengnya beda-beda wah ini musuhnya satu ini bisa nah harusnya satu ini bisa ini saya punya banyak obeng nah ini bisa udah bekas macet luar guys keras guys gini ini obeng yang sini bisa pakai minus bisa pakai plus nih karena obeng plus gak bisa nah lumayan lumayan gak ente itu dikentur tuh pas mantep wah bokorin obeng banget kaya ya nah kita ingat lagi nah ini bagian dalamnya ya nah grisye juga udah rada-rada rusak lah ya ini sistem power handle dia AC sudah stainless ini penek nih kalau kita gak garman hahaha ditopang sama satu AS kecil nih untuk apa namanya OS OS drive nya nih kita ngontribasi AS nya ini ini OS nya sekarang kita buka pinionnya kita turkel ke depan atasnya kita ketiga kita lihat disini ada fair dia nih oh kawan ini ceket ya kawan ini ceket ya kawan ini cepet ya kawan ini ceket ya supaya kaya nya kalau dia gak tarat ya kita lihat ya ini dia nih nih jeleknya di sistem one way seperti ini biasa one waynya bijinya bukan standers ya jadi karena begini nih ya ini yang payah nih yang bikin bunyi terus sedangkan kalau kita mau apa namanya mau beli atau ganti agak susah cari nih barang ini ya ini yang saya juga agak repot nih lihat ya ini mesti disemput lagi dulu ya ini mungkin nggak bisa saya tombol sekarang bearing yang ininya udah ngonci ini kan bol bearing kecil satu nih ini udah ngonci stuck nih nggak bisa karena dia tadi yang one way ininya one way bearingnya tarat nih kita bongkar tuh OS ya jadi untuk temen-temen yang mau coba bongkar-bongkari loh harus punya obengnya yang pas semua ya jangan yang nggak pas ya disininya dia ada bol bearing juga nih satu nih ya oke di sini juga ada bol bearing oke teman-teman udah kebongkar semua ya ini juga bol bearingnya ada nanti kita keluarin menurut hati dari selam persihnya temen-teman ya 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 selamat menikmati oh mau buka ball bearing ini harus buka kunci ini nih ya kita buka aja gua bukain aja semua ya, tapi harus bisa pasang ya harus bisa pasang nih kalau gak bisa pasang, waduh celaka nanti rilis rusak bukan rusak sih gak bisa dipakai lagi ya gak guna banget nantinya nih, kalau susah rilis nih, pakai ini pokok pokok, oke udah bersih guys ya, karena tadi nih, covernya ya kalau kalau yang landlouler mah gampang ya semua orang bisa ya nih semuanya gisian dari apa jitek limited warnanya belum ya ya keren warnanya bungon ya biru ungu bungonnya biru ungu ya oke sekian dulu eh selanjut episode selanjutnya selanjutnya nanti saya buat untuk review ketika udah bersih nanti saya kasih tahu kegunaan-kegunaan alatnya dan kira-kira ril ini bagaimana kelayakan pemakaiannya nanti saya ulas berikutnya ya oke sampai jumpa lagi di channel berikutnya untuk gitek ini dan seikhlasnya bisa subscribe atau like-nya atau komen lah kalau enggak untuk bernanya-nanya tentang gitek ini di di chatnya ya oke jangan lupa sehat selalu pakai masker jaga kesehatan supaya kita bisa selalu mancing salam mancing selalu